Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya Kami dari Barek Elektronik Demak Akan Memberikan tutorial bagaimana cara instalasi Pemasangan kelistrikan dari modul POM ini kita yang Yang sudah kita peroleh Ya jadi ini adalah Modul POM Dengan menggunakan adaptor charger Jadi ini adaptor chargernya ini Ini adalah adaptor sekaligus sebagai Charger aki Ya ini 20A Nah ini kita pahami Charger ini ada kabel keluar ya Ini sudah kami modifikasi sedemikian rupa Supaya cocok digunakan untuk POM ini ya Jadi ini ada kabel keluar ini khusus untuk arus positif Merah ini ya Kemudian ini hitam ini ya Ini hitam Itu negatif Nah jadi positifnya cuma satu keluar Cuma negatifnya ada tiga nih Satu dua tiga Kalau yang ini Ini ground Ground itu ke body Biasanya Nah ini ada tandanya ya Ini ground ya Ini dibiarkan saja yang ground Atau kalau mau lebih bagus ya Ground itu nanti dihubungkan ke body Langsung ke tanah Kemudian ini Apa Ini ke listrik Listrik ya Listrik Ya ini Nah kemudian Negatif ini Satu Nanti Masuknya ke Ini ya saya urutkan Satu nanti masuknya ke Ya ke negatif CPU Nah ini CPU nya Ini ya Ini CPU nya Satu negatif CPU Yang satu ini nanti ke Aki Nah saya ini Disini menggunakan Sebagai contoh menggunakan Aki Panasonic Yang Apa Yang Ini versi berapa ini Sekitar 12 amperan Ini ya Seperti Itu ya Kemudian Untuk Adapter yang Kabel positif ini Larinya kemana Larinya adalah Ini ya Ini setelah ada terminal Yang satu Lari ke Aki positif Nanti bisa menggunakan cepet Nah yang satu ini Masuknya ke CPU positif Tetapi sebelum CPU positif Supaya bisa diatur Ini dipasang Saklar dulu Kan kalau Kalau tidak pakai saklar Nanti bagaimana Kalau mematikan Nyabut Nempel ke Nyabut Gak lucu ya Jadi ini Ini nanti Yang positif Dari Apa Dari Adapter Ini Menjadi satu Dengan yang positif Aki ini Nanti ini Larinya ke CPU Ini CPU CPU Ini CPU Ya Nah positif CPU itu Yang ada Secringnya Ini Full shoulder Namanya Full shoulder itu Di dalamnya ada Secringnya 20 ampere Ini bisa diputar Lepas Diputar ke kiri Nanti Itu ya Itu Nah sebelum Positif ini Itu sebelum Ke Apa Ke Positif CPU Itu ada Saklar dulu Ini gunanya Untuk mematikan Dan Menghidupkan CPU Atau modulnya Ya Bebas Ini saklarnya Bisa menggunakan Yang model begini Nah larinya Ke Ini Yang CPU Itu ke tengah Ketengah saklar ini Yang tepi sebelah sini Adalah Nanti ke Urutannya ke Positif Itu Positif Adaptor Charter Ya Ini ya Jadi sekali lagi Positif ini Nanti yang satu Disambung nih ya Ini dikendori dulu Kemudian Nanti dimasukkan Dibaut lagi Yang keras ya Jangan sampai Sambungannya kurang bagus Disini juga demikian Yang kuat Ini yang Kepositif Yang ini ke Ke CPU Positif Tetapi sebelumnya Ini pakai saklar Saklar ini Bisa menggunakan MCB Yang 20A MCB 20A Atau 30A Nah ini Tentu saja Saklar ini Nanti akan letaknya Di bodi Ini panjang Sesuai dengan ukuran Bodi Bodi Chasing Masing-masing Dari rekan-rekan POM Ini tampak di luar Nanti gitu Untuk menghidupkan Mematikan Kemudian Di CPU Ini ada Yang sebelah Kiri ini Ini ada Apa Kabel hitam Dan Merah Ini Larinya ke pompa Hitam Ini ya Pompa Pompa yang hitam Kemudian Yang merah Ini pompa Bagian positif Biasanya kalau Bawaan dari kami Kabelnya Warnanya biru Yang kabel pompa Positif Pompanya kan Dua Nanti Di double Dapat merah Dapat merah Hitam Dapat hitam Kalau dua pompa Kalau tiga pompa Positifnya Di double Jadi tiga Nanti masuk Sini semua Seret Ya Masuk ke Pompa positif Ini masuk ke pompa Negatif Ya Itu Kemudian Ini Ini Ada kabel Ada kabel Jumlahnya Itu Ini berapa Ini jumlahnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuh 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 Lapan Ini Ini yang Si Satu Dua Tiga Yang merah Ini Yang merah Ini dapat Flow Sensor Merah Kemudian Yang Kuning Nanti dapat Flow sensor kuning Nanti disambung Kabel panjang Kemudian Yang hitam Ini Ngambil Salah satu Hitam Ini adalah Nanti ke Flow sensor Kabel hitam Sensor Kabel Hitam Nah gitu Ya Mengapa ini Saya kasih kabel Kok tidak Semacam ini Karena apa Rekan-rekan itu Teruk rekan-rekan Utamanya yang Pemula-pemula Itu Itu Kalau saya Kasih ini Nah itu Memasang kabelnya Flow sensor Disini itu Muternya terlalu Kenceng Sehingga Patah Di PCB Bawahnya Ini Kan PCB Kecil-kecil Ini Patah Akhirnya Tidak bisa Muter Angkanya Tidak bisa Jalan Bingung Nah itu Dari badan Bingung-bingung Ini aman Lebih aman Itu saya Kasih kabel Saja Langsung Ya Kemudian Yang sebelah Sini Itu adalah Sweet nozzle Jadi Rekan-rekan Kalau punya Sweet Nozzle Yang ada Sweetnya Di hubungkan Kesini Bisa Bulat-balik Kalau disana Kabelnya kan Dua Bulat-balik Itu ini Kemudian Yang ini adalah Ke print Nah print 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 Itu Ini Ke print Ada tulisannya Positif Negatif Dan RX Jadi di print Itu kan ada Positif Negatif Ini Keluarnya 5-12 Masuk Nanti Ada Kalau rekan-rekan Beli Printer Atau Menggunakan Printer Kemudian Yang kabel Satu ini Dapat Dapat Pin RX Cuma Satu Berarti Tiga Untuk printer Itu Rekan-rekan Ini adalah Wajah dari CPU All in one Ini ada Ini ada LCD 16x2 Itu Coba Kita Kita akan Coba Itu adalah Seven-seven Setingan Setingan Demikian Kita akan Nyalakan Ini Ke listrik Jangan lupa Yang sudut Kiri Sendiri Ini adalah Ke listrik Ini Ini saya Ini Ujungnya Masukkan Ke listrik Ini Coba Kita Masukkan Ke listrik Ini saya Ambil Masukkan Ke listrik Ya Coba Kita Nyalakan Ya Sudah Nyalakan Ya Ini Sudah Nyalakan Ya Kemudian Yang ini Yang negatif Baterai Jadi Ini Hanya Dengan Charger Saja Atau Adapter Saja Sudah Nyalakan Jadi Rekan-rekan Misalnya Tidak Ada Aki Pakai Ini Bisa Tapi Alangkah Baiknya Kalau Pakai Jadi Ini Hubungannya Seperti Tadi Ini Nyalakan Kalau Ingin Matikan Ini Dimatikan Aja Ini Mati Sudah Mati Ini Duk Ya Ini Mati Mati Duk Ya Oke Ini Ini Nah Ini Yang Ini Positif Tadi Sudah Ke Aki Yang Negatif Ini Belum Ini Saya Masukkan Ke Aki Kalau Sudah Begini Ini Strom Ini Berarti Dia Apa Apa Adapter ini Sudah Langsung Ngeces Nyetrum Ngeces Aki Jadi Sekaligus Menyalakan Mom ini Kalau kita Jualan Dia Sambil Mengisi Aki Sudah Kami atur Jadi Arusnya Masuk Pelan-pelan Sampai Aki Penuh Kalau Penuh Dia Seimbang Jadi Tidak Ada Aliran Itu Ini Tidak Ada Aliran Tidak Ada Strom Begitu Ya Tuh Ini Sekali Lihat Terus Bagaimana Kalau Dipom Dipom Kalau dipom Ini Kita Ini Nancap Terus Selama Selama Kita Jualan Malam Nancap Terus Yang AC Ini Yang Kita Matikan Yang Yang Masuk Ke CPU Saja Yang Hubungan Hubungan Apa Hubungan Adapter Charger Ini Ke Aki Biarkan Saja Karena Apa Ini Nge-charge Kesana Ya Paling Tidak Misalnya Sampai Nanti Diperhatikan Di rumah Tiga Jam Empat Jam Tidak Penuh Tambah Lagi Gitu Atau Tidak Asal Dilepas Nge-charge Terus Tidak Apa-apa Ya Itu Selamanya Itu ya Jadi yang kita putus Adalah Sang Klar Adalah Hanya Aliran Ke CPU Saja Jadi Demikian ya Rekan-rekan Ya Jadi Cara Instalasi Sambung Menyambung Atau Merangke Daripada Modul POM ini All-in-one Dari Bara Elektronik Demak Bagi Rekan-rekan Ini ya Bisa Menghubungi Kami Kemudian Sekali Lagi Ini Kalau Rekan-rekan Ini Saya Informasikan Apa CPU Ini adalah Untuk AC Dan DC Bisa Untuk AC Dan Untuk DC Bisa Untuk LCD Bisa Untuk Segment Semacam Ini Ini Kalau Rekan-rekan Lihat Ini Adalah Nanti Kalau Menggunakan AC Itu lewatnya Sini Ada Petunjuknya Ini Adalah Selenoid Selenoid Nanti Rekan-rekan Bisa Bisa Tahu Kalau Mungkin Ada Berkenan Mendapatkan Modul POM Mini Untuk Rekan-rekan Yang Kepengen Mengikuti Perkembangan Teknologi POM Mini Atau Mengatasi Kesulitan-kesulitan Dari Apa Namanya POM Ini Bisa Subscribe Ya Subscribe Video Ini Dan Like Supaya Tidak Ketinggalan Dari Video Ini Itu Ya Rekan-rekan Jadi Sekali Lagi Saya Informasikan Ini Untuk Instalasi Ini Jangan Sampai Keliru Oke Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Tuhan Memberkati Sampai Jumpa Ke Video-video Teknik Yang Lain Amin Dari